Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas ringkasan cerita soal dan jawaban Pembelajaran live melalui TVRI Untuk edisi cerita Sabtu pagi 6 Juni 2020 Bersama anak seribu pulau Yaitu kupu-kupu di atas batiku Bersama teman kalian dari Solo Bernama Annie Yusofa Sekarang kita ke ringkasan ceritanya adik-adik Ya kupu-kupu di atas batiku Kisah bersama Annie Yusofa seragian Solo Annie Yusofa adalah siswa kelas 6 di SD Pinang II seragian Jawa Tengah Ibu guru bahasa Indonesia di sekolahnya Sering memberikan tugas untuk merangkum cerita Yang ditontonnya melalui televisi Akan tetapi Annie sering tidak mengumpulkan tugas merangkum Karena ia tidak punya televisi adik-adik Tetapi jika Annie ingin menonton televisi Ia harus pergi ke rumah ibu Annie juragan batik di desanya Annie pandai membatik karena bimbingan sang ibu Dan setiap pekan Annie dapat menghasilkan 4.000 rupiah Untuk biaya iuran dan keperluan sekolahnya Annie sangat menyukai kupu-kupu Bahkan ia membuatkan adiknya mainan yang berbentuk kupu-kupu Berikutnya kita ke pertanyaan pertama adik-adik untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian Yang berkaitan dengan cerita ini Satu, ringkasan cerita apa yang dibacakan oleh teman Annie yang bernama Yuda Ringkasan cerita yang dibacakan oleh Yuda berjudul Pasukan Turbo Yang ia rangkum setelah melihat tayangan televisi Pertanyaan kedua, kegiatan apa yang dilakukan Annie setelah pulang sekolah? Ya, bermain ke rumah ibu Annie julagan batik untuk menonton televisi Ataupun bermain di halaman rumahnya yang luas Pertanyaan ketiga, digunakan untuk apa uang dari hasil Annie membatik? Ya, digunakan untuk biaya iuran dan keperluan sekolah Misalnya memberi cat air ataupun majalah bekas Berikutnya pertanyaan keempat Apa arti membatik bagi Annie? Ya, arti membatik bagi Annie Yusofa adalah Seperti membuat taman bunga untuk kupu-kupu Demikian adik-adik, semoga bermanfaat